BUDAYAWAN RIDWAN SAIDI Budayawan Ridwan Saidi meninggal dunia di usia 80 tahun pada minggu 25 atau 12, pukul 8.35 waktu Indonesia Barat di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan. Kabar duka itu disampaikan oleh pihak keluarga melalui keterangan tertulisnya. Telah berpulang dengan tenang suami, ayah dan dato kami tercinta Bapak Ridwan Saidi pada hari Ahad, 25 Desember 2023 pukul 08.35 di RSPI Bintaro, Tangsel, tulis keterangan keluarga. Ridwan meninggal dunia setelah sempat kritis saat dirawat di RSPI Bintaro. Anak Ridwan Saidi, Jihan, sebelumnya mengatakan sang ayah dalam keadaan koma karena pecah pembuluh darah di batang otak. Saat itu, Jihan menjelaskan pihak keluarga sedang fokus mendampingi Ridwan dalam proses perawatan. Saat ini, kami pihak keluarga fokus untuk penanganan medis dan pendampingan keluarga terbaik untuk Bapak. Mohon doa dan mohon dimaafkan jika Pak Ridwan ada kesalahan, kata Jihan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, juga mengunggah kabar kondisi Ridwan Saidi melalui unggahan di akun Twitter masing-masing pada Jumat 23 atau 12. WA Kawan mendapat kabar dari putrinya bahwa ayahnya, Ridwan Saidi, dalam keadaan kritis di RSPI Bintaro. Mohon doa di hari yang berkah ini buat Bang Ridwan agar cepat sembuh, kata Fahri Hamzah. Dwan lahir 2 Juli 1942 di Jakarta. Ia adalah seorang budayawan Betawi, sejarawan, dan intelektual Islam. Ia juga merupakan mantan anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan, P3, pada 1977 hingga 1987. Dilan tercatat sebagai lurusan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, FIS, Universitas Indonesia. Ja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, pada 1974 hingga 1976. Selama hidupnya, Ridwan juga sempat menulis beberapa buku terkait politik dan kebudayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.